Israel kembali ke colongan pada minggu 21 April 2024. Dua orang yang diduga dari pasukan perlawanan mendadak menyusup ke wilayah Israel di Hebron. Dua orang itu pun langsung melakukan teror dengan cara menikam dan menembaki pasukan pertahanan Israel IDF. Dilansir dari I24 News, hal tersebut telah dikonfirmasi oleh situs berita berbahasa Ibrani. Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa dua penyusup mendadak menyerang IDF. Satu diantaranya berupaya menikam kumpulan tentara yang ada di wilayah tersebut. Sementara satu lainnya melepaskan tembakan berulang kali. Namun Zionis mengklaim langsung memberikan respon cepat atas aksi teror itu. Zionis juga mengaku tak ada korban luka ataupun korban jiwa dari pihaknya imbas serangan tersebut. Sementara pasukan perlawanan belum memberikan keterangannya terkait aksi teror di Hebron itu. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Badan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.